Intro Aeb yang selama ini disebut-sebut sebagai saksi kuncuk kasus Vina Cirebon menjadi sorotan publik. Terlebih keberadaan Aeb menjadi misteri setelah PG Setiawan dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat. Aeb diduga memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina. Terlepas dari hal tersebut, ternyata ayah PG Setiawan, Rudy Irawan, sempat bertemu dengan bapaknya Aeb. Rudy Irawan dipertemukan dengan bapak Aeb untuk pertama kalinya oleh anggota DPR RI, Daddy Mulyadi. Momen pertemuan ini turut diunggah di akun Youtube Daddy Mulyadi pada kami 11 Juli 2024. Terungkap reaksi Rudy Irawan bertemu dengan bapaknya Aeb. Ayah PG terlihat tersenyum tipis saat bertemu dengan pria berkaus merah tersebut. Sementara Daddy Mulyadi pun merangkul keduanya yang sedang bersalaman. Dalam kesempatan itu, Daddy mengaku ingin bersilaturahmi sekaligus bertanya terkait keberadaan Aeb. Sebelumnya diberitakan salah satu keluarga Aeb, Sophia, sempat angkat bicara terkait keberadaan Aeb. Sophia mengatakan bahwa Aeb memang kerap tinggal berpindah-pindah, tidak menetap. Ia juga tidak mengetahui keberadaan Aeb saat ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.